Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan akan meningkatkan kolaborasi dan juga sinergi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, BUMN, serta swasta untuk mempercepat penyediaan backlog perumahan sebanyak 12,1 juta unit. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan akan melakukan optimalisasi pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dengan memperluas KPR subsidi melalui Bank Tabungan Negara. Selain itu, BUMN juga akan membangun perumahan yang sesuai dengan keinginan milenial, di mana saat ini ada sekitar 81 juta milenial belum memiliki rumah. Tercatat realisasi KPR subsidi pada periode tahun 2020 hingga Juli 2023 didominasi kaum milenial sekitar 90,94 persen. Data-data menunjukkan 81 juta milenial belum punya rumah. Lalu tadi Pak Dirjen juga sampaikan, deadlocknya itu 12,7. Ya memang solusinya hanya satu. Ketika pemerintah pusat, pemerintah daerah, tentu juga dari BUMN, dari swasta, dengan potensi yang sangat besar itu harus kita segera bangun. Nah tinggal strateginya sendiri kan harus tadi menginjak bumi. Tadi disampaikan, kenapa dibangun di daerah sini? Karena ada apa? Fasilitas kereta. Kereta.